Halo rekan-rekan semuanya apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya Nah disini saya akan kembali menginformasikan kepada rekan-rekan semuanya berkaitan dengan projek yaitu adalah check core ya disini bergerak dalam blockchain core Kemudian disini ada informasi yang cukup mengejutkan berkaitan dengan KYC ya nah disini beberapa hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu ya pada saat konten ini dibuat Sangat rame sekali daripada pihak core teamnya disini menginformasikan tentang adanya pengujian KYC ya kemudian KYC sudah di stop kembali Nah disini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan iPhone airdrop check core disini Nah disini bagi rekan-rekan yang belum join ya langsung saja join di sikat linknya ada dalam kolom deskripsi Penambangan check core disini sangat mudah sekali ya dan untuk penambangan ini Sekali lagi rekan-rekan bisa di klip yang bagian menu kemudian klip yang bagian airdrop ya Bagi rekan-rekan yang sudah mengdaftar jangan lupa selalu claim token rekan-rekan semuanya disini ya setiap 24 jam sekali untuk mengumpulkan token check sebanyak-banyaknya Sebelum nanti itu akan bisa di withdraw ya Nah disini kalau kita lihat dalam roadmapnya withdraw itu pada bulan Agustus Kemudian untuk KYC normalnya itu terjadi pada bulan Juli Kemudian disini kita juga bisa melihat informasi yang lebih detail yang ada di dalam sosmednya ya Disini ada semacam Twitter dan juga ada Telegram kita bisa cek yang ada dalam Telegramnya Nah informasi yang ada di Telegramnya informasi paling update 15 April ya Nah disini kita bisa melihat tentang masalah KYC ya Nah disini beberapa waktu yang lalu sempat viral tentang KYC pengujian Kemudian rupanya disini ada pengguna yang mengirimkan foto palsu ya Kemudian disini untuk pihak core team telah mengubah persyaratan foto ketiga Harap baca instruksi dengan seksama sebelum mengirimkan ya Jadi disini kalau kita lihat ya beberapa waktu yang lalu Nah disini juga kita bisa melihat Nah disini juga menginformasikan dalam saluran Twitter resminya tentang adanya KYC pengujian Jadi untuk fitur KYC dibuka sementara hanya untuk pengujian saja ya Nah kemudian disini memerlukan beberapa hari untuk menyetujui aplikasi Anda Kemudian disini kalau kita lihat informasi-demain informasi yang terupdate berikutnya ya Nah disini banyak sekali Intinya disini untuk masalah KYC itu masih dalam tahap pengujian Jadi rekan-rekan tidak perlu terburu-buru untuk melakukan KYC pada saat ini ya Nah disini masih dalam tahap pengujian Kemudian disini juga ada kesalahan-kesalahan Yang mana disini akan segera diselesaikan oleh pihak core teamnya Nah disini juga disebutkan dalam informasi terbaru berkaitan dengan masalah KYC ya Kami menciptakan keadilan untuk semua pioner Diperlukan perubahan persyaratan foto ketiga ya Mohon pengertian dan pengertian kami Intinya disini rekan-rekan itu tidak perlu terburu-buru melakukan KYC ya Biarkan saja pihak core team ini Menselesaikan tugasnya Sampai nanti benar-benar akan terjadi KYC masal Untuk daripada proyek ini Mengingat proyek ini masih tergolong baru ya Dan kita hanya bisa berfokus untuk mining saja ya rekan-rekan Kemudian disini juga ada informasi yang lebih penting daripada masalah KYC tersebut Nah disini bagi rekan-rekan yang pernah mendaftar proyek ini ya Karena disini sempat mendaftar itu harus menggunakan nomor NIK ya Atau nomor KTP atau nomor SIM card Atau nomor daripada SIM rekan-rekan semuanya Kemudian bagi rekan-rekan ini ada kesempatan untuk mengedit satu kali ya Nah disini fitur yang sangat berguna yang akan diperbaru dari ini Di versi baru Anda dapat mengedit Di antaranya bisa mengedit nomor KTP rekan-rekan ya Atau NIK Nah karena disini sangat penting sekali dan harus menggunakan KYC Jadi pastikan rekan-rekan itu pada saat mendaftar Masukkan alamat atau masukkan nomor KTP itu dengan benar ya Karena disini harus menggunakan KYC Ini sama halnya dengan kita KYC core coin ya Beberapa waktu yang lalu atau core mining btcs Nah disini saya kembali lagi dalam website check core ya Nah disini kita bisa klik menu Kemudian disini kita bisa klik yang bagian account disini ya Nah kemudian bagi rekan-rekan yang belum join langsung saja join ya Ini caranya sangat mudah sekali linknya ada dalam kolom deskripsi Beserta dengan tutorial lengkapnya Nah disini sudah ada ya rekan-rekan ada semacam fitur untuk pengeditan ya Jadi pastikan disini untuk daripada nomor password atau nomor NIK disini ya Ini dipastikan rekan-rekan itu benar ya Dan untuk pengeditan hanya ada kesempatan satu kali Jadi dipastikan harus benar ya Kemudian disini kalau kita geser ya rekan-rekan Disini ada keterangan KYC ya Nah disini kita bisa melihat keterangan-keterangan yang ada disini ya Nah kita coba untuk melakukan terjemahan Verifikasi identitas ya Nah disini yang pertama kirim foto depan foto belakang ID Kemudian pastikan nomor ID Anda sesuai dengan nomor KTP ya Nah kemudian disini kirim foto Anda memegang ID Anda ya Nah ini foto selfie rekan-rekan Nah kemudian disini foto selfie intinya ya Kemudian disini pastikan wajahnya terlihat dengan jelas Jika kualitas foto tidak cukup ya Nah disini cukup tajam atau tidak buram Kami akan meminta foto yang lebih baik Kemudian disini juga disediakan cara untuk mengubah foto disini ya rekan-rekan Jadi nanti rekan-rekan itu yang melakukan KYC ya Beberapa waktu yang lalu Kemudian banyak sekali yang gagal Ukurannya terlalu besar dan lain-lain Mungkin rekan-rekan juga bisa menggunakan aplikasi editing ya Untuk editor foto itu ada ya Atau editor foto ya Atau rekan-rekan bisa mengirimkan foto KTP rekan-rekan Nah kemudian dikirim ke nomor WA ya Nomor WA teman atau sahabat ataupun kerabat yang bisa dipercaya ya Kemudian bisa dikirimkan kembali Secara otomatis ukuran filenya itu akan berubah menjadi kecil ya Jadi akan bisa lolos ya rekan-rekan atau akan masuk ya Saya sendiri disini masih belum melakukan KYC ya Jadi masih menunggu saja informasi resmi Dari pada pihak Core Teamnya ya Kemudian disini rupanya untuk pihak Core Team menyadari ya Banyak sekali rekan-rekan kita mungkin kebingungan Pada saat foto yang ketiga Jadi disini untuk foto yang ketiga disini Rekan-rekan disini harus menggunakan foto selfie Kemudian kita juga harus menyertakan tulisan cekor disini ya Kemudian disini kalau kita lihat informasi updatingnya yang terbaru Pihak Core Teamnya disini akan merubah untuk daripada yang ketiga disini ya Jadi untuk foto yang ketiga disini nanti akan dirubah ya Jadi kita tinggal tunggu saja updatingnya ya Bagi yang belum KYC ya tinggal nyantai saja Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah KYC ya Dan tinggal menunggu hasilnya ya tinggal ditunggu saja Kalau rekan-rekan benar ya sesuai dengan instruksi Pasti akan lolos ya kurang lebih seperti itu Kemudian disini karena banyak sekali mungkin rekan-rekan semuanya yang mengalami kesalahan ya Nah disini untuk Bia Core Team menutup sementara fitur KYC untuk meningkatkan dan mengubah beberapa kebijakan ya Nah ini sangat jelas sekali Jadi rekan-rekan mungkin yang belum KYC masih harus menunggu lagi ya Kemudian yang sudah KYC ya tinggal ditunggu saja Nah intinya disini sangat mantap sekali proyek ini ya Nah kita tinggal nantikan saja informasi-informasi berikutnya Kemudian berkaitan dengan masalah cara mengikat wallet Kemudian bagaimana cara membeli dan juga cara delegasi ya Daripada coin check ini nanti akan saya buatkan tutorial khusus untuk ikat wallet Dan juga untuk bagaimana cara membeli dan mendelegasikan ya rekan-rekan Saya rasa disini ya cukup mantap ya karena disini ada fitur stakingnya Mungkin segar dulu konten dari saya Bagi yang belum garap, belum join langsung disikat saja linknya ada dalam kolom deskripsi Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya